Pas bikinnya aku kayak, oh, sebel banget harus ngedit, harus syuting. Tapi pas ditempat kembali kayak, wow, ternyata aku bisa, itu bukan hanya untuk orang lain untuk ditonton, tapi untuk diriku sendiri kayak, oh, aku ternyata mendokumentasikan segenap hidupku, gitu. Jadi aku mau mulai dari konten di Tupai Kaciani. Konten hashtag, P1D Switchia, itu ide atau inspirasinya tuh dari mana, Kak? Karena, sejujurnya, pas aku nonton kontennya Kak Cia, yang P31 Days itu, itu sangat relate, kayak, kontennya itu sebenarnya, tapi relate kayak ada tentang, apa namanya, yang kita suka menunda-nunda tugas itu, terus habis itu. Ya, procrastination. Betul. Jadi kayak, gimana sih, Kak, bisa dapet ide konten itu tuh gimana? Jadi sebenarnya aku bikin 31 Days of Cia itu, karena aku pernah melakukan ini, kayaknya 2 tahun yang lalu. Pas tahun yang lalu ya? Aku lupa. 2 tahun, pas tahun yang lalu. Itu intinya, aku bikin itu biar nge-push diri aku untuk bikin konten. Karena kalau aku nggak ada challenge atau nggak di-push gitu, aku suka skip, terus jadinya bikin kontennya cuma kayak, sekali, 3 bulan gitu. Nah, I wanted to do it again, karena setelah aku nonton kembali, aku kayak, eh, seru juga ya ditonton. Maksudnya, pas bikinnya aku kayak, oh, sebel banget, harus ngedit, harus syuting. Tapi pas ditonton kembali, kayak, wow, ternyata aku bisa, itu bukan hanya untuk orang lain untuk ditonton, tapi untuk diriku sendiri kayak, oh, aku ternyata mendokumentasikan segenap hidupku gitu. And I really wanted to bring that back, makanya aku bikin itu. Dan sebenarnya untuk hal-hal yang diomongin itu, hal-hal seputar daily life aja sih, yang menurutku, aku sendiri suffering from procrastination misalnya. Dan apa informasi yang aku bisa berikan ke, you know, my subscribers, yang mungkin bisa membantu mereka juga. Jadi, aku juga menampung banyak banget saran-saran dari orang-orang. Ada yang pengen aku ngomongin tentang relationship, ada yang pengen aku ngomongin public speaking. Jadi itu semua udah ditampung. Dan kemarin aku sempat bikinnya tuh setiap hari. Jadi setiap hari aku upload. Nah, sekarang aku akan melakukan teknik baru, yaitu upload-nya setiap dua atau tiga hari. Karena biar kayak ada jedanya dulu, biar orang-orang bisa meresapi informasinya dulu. Jadi mungkin yang terbaru akan besok atau enggak lusa. Gitu. Besok atau enggak lusa. Jadi ditunggu aja ya, teman-teman. Udah banyak yang komen soalnya, Kak, we wanna watch our videos, ya. Gitu-gitu. I'm sorry about the opsi. Nah, aku jadi penasaran deh, Kak. Bikin video itu kan sebenarnya susah-susah gampang. Dan prosesnya cukup panjang, gitu. Ada rekamannya, ada editnya, segala macam. Nah, itu tuh Kak Cia ngerjain semuanya sendiri, atau ada tim? Oke. Untuk sekarang, aku sebenarnya ngerjain semuanya sendiri. Tapi pasti aku juga kayak konsul sana-sini ke beberapa orang. Pastinya kayak ke tim aku, ada manajerku. Aku nanyain kayak, baiknya kayak gimana sih? Tapi untuk masalah editing dan syuting sendiri sih. Karena pandemi juga kan. Jadi kayak, yaudahlah apa yang aku bisa lakukan sendiri, aku lakukan sendiri. Benar-benar, Kak. Jadi sekalian eksplor, terus jaga ya kesehatannya juga terjaga, karena sendiri, gak ada orang lagi. Oh, benar. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, tapi ada gak sih, Kak, pesan atau garis besar nih, yang pengen Kakak sampaikan, lewat konten hashtag 31 days with Cia tadi? Right. Sebenarnya gak ada pesan. Mungkin temanya adalah sesuatu yang relatable aja sih, yang menurutku, aku kalau misalnya, sekarang aku udah cukup tua ya, aku merasa aku tua. Jadi I feel like, karena penontonku, mungkin umur-umur kalian, kalau aku bisa tebak ya, SMA, kuliah, atau first jobbers gitu kan. Jadi aku, aku bikin video yang, aku sebagai anak, anak muda, aku juga masih muda. Aku sebagai, umur 20-an awal, aku pengen nonton apa ya, kayak gitu. Jadi, kind of like giving life tips that, my younger self would want. Kayak gitu sih. Benar. Dan itu memang dibutuhkan juga, sama anak-anak seusia kami ini, kami kita kali ya, kan Kak Cia juga masih muda. Aku SMP tuh kan, kayak SMP apalagi. Jadi aku harus bikin, yang se-relatable untuk semua umur sih. Betul, betul. Dan se-edukatif mungkin ya Kak. Betul. Aku pengen nanya prosesnya sih Kak. Jadi, proses pembuatan, konten videonya Kak Cia. Kemarin juga aku sempat lihat, karena menurutku Kak Cia tuh cukup interaktif, di setiap video, pasti selalu suruh komen, terus habis itu. Right. Selalu suruh nanya, kalau aku tanya pertanyaan. Iya. Dan, di kolom komentarnya pun juga, ya, orang-orang pada komentar gitu, hidup diskusinya tuh ada, dapet banget gitu kan Kak. Nah, dari situ, mungkin Kak Cia kan bisa dapet ide. Nah, aku juga jadi penasaran tuh, gimana proses, prosesnya nih Kak Cia, dalam memproduksi sebuah video, sampai bisa kami lihat gitu. Oke. Untuk itu, sebenarnya aku udah berniat bikin video sih. Jadi, gimana kalau ditunggu aja. Tapi, untuk, soalnya aku pengen banget jelasin, ke orang-orang yang mungkin pengen jadi YouTuber juga, nanti di video itu, aku akan ceritain step by step, untuk pemula, gampangnya bikin video itu kayak gimana, mulai dari ide, sampai editing, sampai publish live, kayak gitu. Wow. Kak, aku tapi jadi penasaran Kak. Kak Cia itu belajar semua, yang berkaitan sama video ya, maksud aku, memproduksi konten itu, otodidak kah? Atau emang pernah, pernah gabung mungkin di suatu production house, atau gimana Kak? Oke. Jadi, sebenarnya aku otodidak sih. Aku mulai dari awal-awal, aku dari, seingat aku dari se, aku SMP pun, aku suka ngedit-ngedit, mulai dari pakai Windows Movie Maker, ingat nggak sih kayak, Windows Movie Maker yang nggak bisa banyak. habis itu aku berubah ke iMovie, habis itu ke Final Cut, nah sekarang aku lagi pakai Premiere Pro, dan semuanya tuh, emang butuh proses sih, kayak, karena menurutku Premiere Pro itu, interface-nya sedikit susah untuk pemula. Jadi, yang pastinya, kalau kalian pemula, it's okay untuk mulai dari hal-hal yang gampang, bahkan banyak aplikasi video editing dari HP kan. Jadi, semuanya aku otodidak, tapi, aku, aku juga progress gitu loh, kayak dari awal, aku ingat videoku misalnya kayak, masih buram, atau nggak shaky-shaky gitu, karena aku nggak tau, kalau itu tuh, paling harus diperhatikan, dan masalah audio juga, aku udah level up banget dari dulu, yang dulu yang misalnya audionya, aku nggak pernah pakai mic external, sekarang aku punya mic sendiri, kayak gitu. So, otodidak, dan juga sambil ngelihat, karena aku juga sering menjadi talent kan, jadi, sebagai talent, aku ngelihat di, oh, kalau misalnya, ngeproduksi sebuah iklan, atau ngeproduksi sebuah talk show, yang benar tuh kayak gimana, jadi, aku sambil, apa ya, sambil kerja, sambil ngeliatin orang yang kerja juga, sambil ngeliatin kayak DOP-nya, dia megang kamera apa, kayak gitu.